Pelatih Emirat Arab tak bisa sombong dan harus akui keunggulan timnas Indonesia U17 Namun sebelum masuk ke pembahasan tolong ringankan jari anda untuk menekan tombol like dan subscribe Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terupdate seputar olahraga Kalau sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut Timnas Indonesia berhasil melibas Uni Emirat Arab pada laga kedua grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023 Hasil ini pun membuat Garuda Asia melesat ke posisi puncak klasmen sementara Hasil bagus kembali diraih oleh Timnas Indonesia U17 pada lanjutan kualifikasi Piala Asia U17 2023 Pertanding melawan Uni Emirat Arab di Stadion Pekansa di Cipinong, Kabupaten Bogor Pada Rabu 5 Oktober 2022 malam waktu Indonesia Barat Indonesia sukses mengemas kemenangan 3-2 atas Uni Emirat Arab Arkan kakak putra lagi-lagi bermain impresif Kali ini ia menjaringkan dua gol kegawang Uni Emirat Arab masing-masing pada menit ke-29 dan menit ke-54 Ada pun satu gol Garuda Asia lainnya dicetak oleh Muhammad Nabil Ashuroh pada menit ke-17 Sementara itu dua gol balasan Uni Emirat Arab dibukukan oleh Walid Malala pada menit ke-32 dan gait adalah pada menit ke-39 Hasil kualifikasi Piala Asia U17 2023 tersebut membawa Indonesia naik ke puncak kelasmen Grup B Indonesia menguasai posisi puncak kelasmen kualifikasi Piala Asia U17 2023 Grup B dengan nilai 6 Garuda Asia unggul selesai gol dan jumlah pertandingan yang lebih sedikit atas Uni Emirat Arab Pada pertandingan lainnya di Grup B yang juga dilangsungkan hari ini Malaysia ditahan imbang 1-1 oleh Guam Malaysia sejatinya bisa unggul lebih dulu pada menit ke-73 melalui gol Kohir Zakirin Akan tetapi Guam bisa menyamakan skor lewat aksi Riku pada menit ke-84 Lalu bagaimana menurut pendapat kalian? Jika suka dengan video ini nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga Terima kasih telah menonton!